Intro Guna merespon cepat setiap laporan masyarakat, Kepolisian Resort Toli-Toli membuka layanan call center 110 yang berfungsi melaporkan setiap kejadian baik berupa tindak pidana, kecelakaan lalu lintas maupun bencana alam. Semakin canggihnya teknologi di era digitalisasi terutama sistem komunikasi selular membuat pihak kepolisi yang terus berbena memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laporan setiap kejadian yang dilaporkan masyarakat hanya hitungan menit dapat diketahui dengan melakukan panggilan ke 110 melalui telpon seluler tanpa dipungut biaya. Call center 110 milik Polres Toli-Toli diaktifkan selama 1x24 jam di mana akan terhubung langsung dengan piket sentra layanan kepolisian terpadu atau SPKT sebelum laporan masyarakat terkait identitas pelapor alamat serta kejadian yang akan dilaporkan. Panggilan layanan aduan cepat 110 ini merupakan program presisi Kapolri untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Toli-Toli. Kapolri terkait konsentras 110. Nah, konsentras 110 ini bisa diterapkan melalui handphone semua provider dan juga melalui sosial network lokal. Itu langsung nyambut ke titik kami di depan, SPKT. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, ayo semua dapat kita jawab. Jadi, apa-apa yang melakukan? Kita menemukan masalahan, menemukan garungan mati masyarakat, menemukan suatu peristiwa. Dijelaskannya untuk itu yang meminta kepada masyarakat agar layanan konsenter 110 jangan sampai hanya dijadikan permainan. Jika hal tersebut terbukti, setiap pelapor yang secara tidak benar melaporkan kejadian yang diadukan akan terlacak secara otomatis dan akan diproses secara hukum. Diharapkan layanan aduan cepat ini agar dimanfaatkan sebaik mungkin yang sifatnya mendesak dan urgen, sehingga setiap pelaporan dapat ditindak lanjuti. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satri Yaniswa TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!